Intro Application Review Business Review Investment Lifestyle SocialPolitik Intro Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian Lovers and Haters Salam Cerdas Indonesia Ku Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke seperti yang Anda bisa lihat Saya kembali memakai baju bernuansa merah Dengan lambang burung Garuda disini Ini adalah kaos kesebelasan PSSI Yang perhelatan U20 nya Digagalkan gara-gara Ganjar dan Iwayan Koster Menolak Padahal dia cuma gubernur ya mereka berdua ya Padahal Jokowi yang mau bikin itu acara Tapi digagalkan oleh ucapan Ganjar dan Koster Yang menolak Alasannya menolak kedatangan Israel Padahal kan sudah dibilang Politik dan olahraga itu tidak boleh dicampur Oke deh Itu sejarah ya Nah ini Astaga Kemarin ini Kemarin sore ya Bisnis.com menurunkan berita Hebo Ahok sebut Prabowo tak sehat Dan Jokowi tak bisa kerja Sadis nih Ahok nih Sadis banget Bentar lagi saya kasih lihat videonya ya Bukan itu juga Dia sebut juga Gibran gak bisa kerja Saya kasih tahu ya Apa yang saya tahu tentang Ahok Ahok ini sebelumnya adalah politisi dari Golkar Ya Kemudian ketika Pak Pilgup ya Di DKI Pada suatu ketika Pada suatu ketika Pak Prabowo Mengusulkan Pak Jokowi Kepada Ibu Mega Pak Jokowi waktu itu adalah kadar PDIP Mau tahu Ibu Mega waktu itu sebenarnya mau mendukung Pak Fausi Bowo Tapi Pak Prabowo bisa meyakinkan Ibu Mega Agar menerima Pak Jokowi yang waktu itu wali kota Solo Mencalonkan diri menjadi Cagup DKI Jakarta Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu kingmaker loh Dan dia berhasil meyakinkan Ibu Mega sampai menerima Jokowi Kemudian calonnya siapa? Ahok Ahok itu juga Prabowo yang bawa Jadi Prabowo lah yang mengawinkan Tanda kutip Jokowi dan Ahok Maju ke dalam Pilgup DKI pada waktu itu Oke Dan menang Dan menang Ya Astaga Berarti Pak Prabowo kingmaker loh Nah kemudian kita tahu juga Karena berselisih dengan PDIP Nanti saya terangin dikit aja Dia sebagai kingmaker Anies Baswedan Dan Sandiaga Uno Jadi kingmaker lagi dia Jadi dia berkali-kali jadi kingmaker Tapi dia belum jadi king gitu ya Nah sekarang sepertinya giliran dia jadi king Jadi presiden Republik Indonesia Satu putaran Nah Singkat cerita Pada waktu itu ketika Ahok Dijodohkan dengan Jokowi Di sebuah pertemuan Saya tahu lah Ahok bilang Pak Prabowo Terima kasih Kalau percaya sama saya Tapi saya gak punya fulus Gak punya duit Duit punya sih Tapi kalau buat kampanye besar-besaran Mungkin itu yang dimaksud Ahok ya Pak Prabowo cuman bilang gini Ahok Lu gak usah pikirin soal duit Saya yang tanggung Jadi gak ada mahar itu Gak ada mahar Oke Akhirnya jadi kan Jadi kan Nah kemudian terjadilah perselisihan Antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Ya mau dibilang perselisihan Kayaknya gak enak ya Karena Ada perjanjian batu tulis Yang Menurut pihak Pak Prabowo itu Dilanggar oleh pihak PDIP Begini loh Perjanjian batu tulis Itu mengatur bahwa Kalau yang di 2009 Megawati dan Prabowo kalah Maka di periode berikutnya PDIP akan mendukung Prabowo menjadi capres Dan cawapresnya dari PDIP Oke Maka waktu itu Prabowo senang dia mencalonkan Jokowi yang dari PDIP sendiri Tetapi ternyata begitu masuk pilpres Perjanjian batu tulis itu tidak dihargai lah Megawati memajukan Jokowi Yang sebelumnya dibawa oleh Prabowo dari Solo Itulah yang membuat Prabowo mangkel Sehingga Anda lihat dong ya Di Dua pilpres sebelumnya Itu Prabowo seperti mangkel Wuh Kesel gitu ya Anda lihat Ketika dia Waduh Udah lah ya Itu memang terjadi Ya Dua kali dia kalah sama Pak Jokowi Tapi Pak Jokowi tahu Jasa dari Pak Prabowo Itu menurut saya loh ya Bukan kata Pak Jokowi Saya menyimpulkan Makanya di periode kedua Pak Jokowi Prabowo Ditawari posisi sebagai Menteri Pertahanan Oke Nah hebatnya Prabowo Yang sudah di kalahkan oleh Jokowi Mau rendah hati menerima tawaran Pak Jokowi Menjadi Menteri Pertahanan Saya bikin singkat aja ya Nah Kemudian Di kontestasi ini Ya Anda sudah tahu lah ya Gonjang-ganjingnya bagaimana Sehingga akhirnya Jokowi lebih percaya Prabowo Ketimbang Ganjar Saya gak mau cerita lagi lah Itu panjang ya Nah kemudian Pak Prabowo pun mengambil Gibran Sebagai Cawapresnya Ya Nah Padahal Gibran itu juga diincir oleh Puan Dan juga oleh Anies Baswedan Puan mengincar Gibran Untuk dipasangkan dengan Ganjar Anies Baswedan juga Mengincar Gibran Sudah pernah saya bahas ya Di konten saya sebelumnya Tapi Anies Akhirnya dikawinkan dengan Caimin Oleh Surya Palo Ganjar Dikawinkan dengan Pak Mahfud Oleh Ibu Megah Sebelum Keputusan MK itu keluar Nah Padahal kan Mereka selalu bilang Menunggu keputusan MK Tapi mereka Apa ya Mendaftarkan dulu Begitu MK mengabulkan Dan diambil oleh Prabowo Kenapa pada marah Itu akademisi-akademisi Bilang demokrasi tidak sehat Lu gak ngerti coy Ya Kalau sekarang Gibran berpasangan dengan Anies Ribut gak itu Kampus-kampus Kalau Gibran berpasangan dengan Ganjar Ribut gak itu kampus-kampus Ada gak ucapan bahwa Ini anak haram konstitusi Ini gara-gara pamannya Gibran Lah Dua kubu itu Kubu satu dan kubu nol Tiga mengharapkan Gibran juga kok Oke Jadi Anda mulai cerdas ya Oke deh Kita masuk nih Ke itu Ini intro nih Kita lihat Berita dari bisnis Dan kita lihat Fakta yang terjadi Katanya kan menurut bisnisnya Ada video yang viral Nah ini dia nih videonya ya Anda dengar nih videonya Ini menarik videonya Yuk Kita dengar Ya Bu Malam Bu Oma Udah 82 tahun Ini gak nyala ya Dekat-dekat Ya Oma umur 82 tahun 82 ya Nah Jadi Oma mengalami Oma tuh mengalami dulu Kejadian 98 itu Oma mengalami semuanya Dan kebetulan Anak Oma yang kecil juga Diterisakti Jadi waktu kejadian Buru-buru Rusuk-rusuk Darang dikurung Diterisakti begitu Dan Oma tinggal di jelambar Memang sekeliling itu Jadi Ya kira-kira Oma tahu Apa itu kejadian itu Tetapi Oma gak sangka Kalau Prabowo Itu yang berbuat Nah disini Ada seorang Oma Berusia 82 tahun Nah inilah Kebanyakan Orang-orang Tionghoa gitu ya Seperti saya dulu juga Tidak well informed Tidak mendapatkan informasi Yang sesungguhnya Seperti Oma ini bilang Tapi Oma gak sangka Prabowo yang berbuat Ini mengenai kerusuhan Mei Kan anaknya yang kecil Katanya ada di Trisakti ya Jadi banyak orang-orang Tionghoa Yang gak ngerti bahwa Yang kerusuhan Mei itu Dalangnya bukan Prabowo Sudah saya terangkan Di video saya berkali-kali Anda carilah semuanya ya Kemudian Sudah saya terangkan juga Temuan TGPF Yang diketuai oleh Marzugida Rusman Yang wakilnya adalah Kiai Haji Said Agil Sirat Yang pernah jadi ketua PBNU Sudah menyatakan Prabowo tidak terlibat Di dalam kerusuhan Mei Apalagi Dalam tragedi pemerkosaan Wanita-wanita Tionghoa Gus Dur pun juga bilang Prabowo cuma dijadikan Tumbal Anda lihat video saya Nah betul Prabowo diadili secara militer Karena Ada kasus penculikan Sembilan aktivis Kalau waktu itu Abri bilangnya pengamanan Tentu Prabowo menjalankan perintah Hebatnya Prabowo Dia tidak mau sebut Siapa atasannya yang memberikan perintah itu Itu kan jadi misteri Sampai sekarang ini Oke Dia bilang oke Saya aja yang tanggung jawab Ya Dia terima hukumannya Diberhentikan Dari Abri Dan dia Akhirnya Ya bisnis lah Kemana itu Yorania Dia terima Tapi itu Hukuman bukan untuk Tragedi Mei dan Pemerkosaan wanita Tionghoa Maka sangat disayangkan Ibu ini kan bilang Ibu Oma gak nyangka Prabowo yang berbuat Nah artinya kan Ada informasi yang Ibu ini Atau Oma ini Tidak tahu Dan banyak orang-orang Tionghoa yang juga Tidak tahu Bahwa itu Tidak sedemikian Oke kita lanjut lagi ya Videonya Tetapi Prabowo Kenapa dibawa-bawa Sampai sekarang Sedangkan dia Dia banyak menolong orang Dan dia juga Turunan Cina Dimana ya Begitulah Kecina-cinaan Ke Arapan Apa kemana-mana Begitu ya Nah kebetulan juga Dia jadi mantunya Dari cendana Mungkin ada politik-politik Keluarga kita tidak tahu Sampai sekarang Dibawa-bawa terus Dan sebagai orang Kristen Kita harus mengampuni Orang bisa berubah kan Dan kita Jangan sampai Menyimpan dosa orang Sampai semalam Begitu firman Tuhan Betul kan Jadi kalau kita Sebagai orang Kristen Tidak bisa mengampuni Tidak kasih orang berubah Selalu itikat jahat Dituduh-tuduhkan Begitu Rasanya enggak Etis juga Dalam firman Tuhan Betul kan Jadi Oma itu Tidak bisa Menerima Tidak tuduhan Mentah-mentah Begitu Jadi kenapa Bu Kok enggak mau pilih Pak Ganjar Kok pilihnya Pak Prabowo Terima kasih Bu Nah Oma ini Sekali lagi Karena ada Salah informasi Dia bilang Kita harus mengampuni Oke deh Kalau mengampuni Untuk Perbuatan Pak Prabowo Yang tanda kutip Menculik atau mengamankan itu Oke deh Itu pun karena Dia melakukan perintah Saya ambil analogi ya Seperti Sambo Yang minta Barada E Untuk tembak Joshua Kalau Barada E Tidak mengikuti Perintah komandannya Dalam hal ini Sambo Maka dia yang ditembak Maka dia harus tembak Itu Joshua Dan dia diadiri Dan dinyatakan bersalah Padahal dia hanya Menjalankan perintah Itu yang terjadi Di institusi Yang dimana Pak Prabowo Bertugas pada waktu itu Tapi dia terima tuh Ya Dia enggak keberatan Jadi Ya Saya sedikit koreksi Oma Mengampuni Ini oke Mengampuni untuk yang Sembilan orang yang diculik Tapi itu pun Bukan kemauan dia Dia melakukan tugas ya Seperti yang tadi Analoginya Sambo dan Barada E Dan dari sembilan yang diculik Separuh lebih lima gitu ya Jadi anggota Gerindra Yang empat kembali pulang ke rumahnya Dengan selamat Dan Prabowo dalam debatnya Yang pertama dengan Ganjar Dia kan sempat Marah gitu Tanda kutip ya Karena Ganjar Ngotot Suruh Prabowo Menemukan jasa Tiga belas lagi Orang yang hilang Padahal tiga belas orang Yang hilang itu Selain yang sembilan ya Itu bukan kerjaan Pak Prabowo Sudah dijelaskan oleh Pak Prabowo Di debat Capres Yang pertama Malah Pak Prabowo bilang Udah lah Jangan politisir Kasus itu Itu bukan urusan saya Oke Jadi yang tiga belas juga bukan Yang tiga belas sampai sekarang Tidak kembali Kemudian Munir Itu juga bukan Bahkan ada video Tapi saya gak Sekarang deh ya Nanti deh ya Ada talk show Ada Fadlison Ada Munir Dan ada salah seorang wartawan Dia juga bilang Pak Prabowo tidak terlibat Soal kerusuhan me Jadi kurang apa Gitu ya Jadi ibu itu juga bilang Udah lah Jangan dibawa-bawa terus Jadi seperti apa ya Kayak kita orang Kristen Tidak bisa mengampuni Padahal sih Gak perlu diampuni Bu Memang Pak Prabowo Tidak Apa ya Dalam kasus ini kan Ibu itu ngomong soal yang May ya Bukan itu dosanya Prabowo Jadi tidak perlu Ngampuni Oke Oke deh kita lanjut ya Ya terima kasih Jangan kan ibu Adik perempuan saya pun Tidak mau pilih ganjar Dia mau pilih Prabowo Ya saya jelaskan Sama adik perempuan saya Alasan apa Tidak mau pilih ganjar Tapi saya mau Prabowo Terus mereka bilang Ibu Megawati saja Ngajak Prabowo Jadi wakil kok Kenapa sekarang kamu bilang Jangan pilih Prabowo Nah saya mau jelaskan Ibu Mega itu justru Sudah mengampuni Iya kan Tapi persoalan pilih presiden Kita tidak mau pilih orang Yang sudah tidak sehat Kita tidak mau pilih orang Yang emosional Kita tidak mau pilih orang Yang tidak terbukti Bisa kerja Disini jahatnya Ahok Catat Ahok Gue bilang lu jahat Ahok Dia bilang Ibu Mega sudah mengampuni Kan tadi kan Ahok mencerita Adiknya sendiri tidak mau pilih ganjar Karena adiknya berargumentasi Lah kan Ibu Mega sendiri Pernah menjawab Preskan Prabowo Ya kan Ya kenapa sekarang Begini Kira-kira begitu Ahok sepertinya Cocokologi gitu ya Memasukkan pengertian sendiri Nah itu Ibu Mega sudah mengampuni Mengampuni apa Ahok Mengampuni Ya soal terakhir di Me Itu bukan kerjaan Prabowo Apa Soal pemerkosan Juga bukan kerjaan Prabowo Ya Jangan sopinter Ahok Bilang Ibu Mega sudah mengampuni Lu gak tahu Mengampuni apa Gitu ya Jadi Aduh Jangan Tambahin bumbu Ahok Lagi Ahok nih ya Gue kasih lihat nih Nah ini presiden Dan lagi pula Kita khawatir Kalau tiba-tiba Gibran yang Naik Nah itu dia yang saya bilang Saya bilang kalau Gibran Naik kan bagus Nah itu yang saya bilang Bu Ibu sih Sudah 82 tahun Saya gak bisa berdebat Sama Ibu ya Tapi presiden Kalau cuma 2 tahun Karakter teruji Kalau ada kekuasaan Sekarang saya mau tanya Dimana ada bukti Gibran bisa kerja Selama wali kota Terus Ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja Nah makanya kita bisa berdebat itu Saya lebih tahu Makanya saya gak enak Ngomong depan umum Tadi saya lupa Di Penggalan yang sebelumnya Dia juga bilang Selain Prabowo Gak sehat gitu ya Dia bilang Gak bisa kerja Jadi dia bilang Prabowo gak bisa kerja Eh kalau Prabowo Gak bisa kerja Lu gak pernah jadi Wakil Gubernur DKI Lu mesti akui Kerjanya Prabowo Melobi Ibu Mega Kalau gak gak ada lu sekarang Sebagai catatan Ahok pada waktu itu Anggota Partai Golkar Ya Karena dicalonkan sebagai wagup Dia masuk Gerindra Sekarang masuk PDIP Ya Lu Dari mana Lu bilang Prabowo gak bisa kerja Kalau Prabowo gak bisa kerja Lu gak jadi wagup Waktu itu Please deh Jangan jadi kacang lupa kulit Aduh lu Ngebanyol atau apa ya Kemudian dia bilang juga Gibran gak bisa kerja Jokowi juga gak bisa kerja Astaga Padahal dia dijadikan Komisaris Pertamina Itu atas jasa Jokowi Ini bener-bener Kacang lupa kulit Catet hok Lu kacang lupa kulit Ya Lu bikin malu Orang Tionghoa lu Ya Saya sebagai orang Tionghoa Malu Melihat lu Bacotnya begitu Gitu Ya Kalau gak suka ya Silahkan hok Gak apa-apa Ya Jadi Lu bilang Gibran gak bisa kerja Lu bandingin kerjanya Gibran Dalam 2 tahun Dengan FX Rudy Yang setelah Jokowi Ke Jakarta Terus digantikan FX Rudy Banyak proyek yang terbengkalai Buktinya mana Anda lihat sendiri aja Di berita-berita Berapa banyak proyek Yang terbengkalai Waktu FX Rudy Begitu Gibran jadi Wali kota Hanya dalam 2 tahun Waduh Lebih maju Itu FX Rudy Kan kader partai PDIP Lu tanya FX Rudy Oke deh hok Jangan sembarang ngomong Lu bilang Jokowi gak bisa kerja Malu gue nih Enggak enak nih Ngomong depan rumah Itu lu juga ngomong kok Akhirnya Gak ngerti gue Sama orang yang namanya hok ini Lanjut ya Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun Itu hak ibu Tapi saya mau sampaikan juga Tidak fair Kalau kita pilih presiden Bukan berdasarkan Kemampuan kerja Itu aja dasarnya Ya Itu aja Bukankah Dia melanjutkan Jokowi Apa yang dicita-citakan Soekarno Memindahkan ibu kota Aduh ibu Pindah ibu kota Soekarno Mau ke Kalimandan tengah bu Sekarang ibu Tahu gak pindah Kalimandan timur Bagi tanah orang Yang sudah dikuasai orang banyak 2 juta 3 juta per meter Setiap jengkal tanah Mau dibangun Bayar orang Orang itu siapa Geng-geng semua Makanya ibu Kalau kita bilang mau pindah ibu kota Saya udah usul Kenapa gak Kalimandan tengah Seperti usulnya Bung Karno Tanahnya gak usah beli Kenapa Mesti paksakan Kalimandan timur Kalau mau Kalimandan timur pun Kenapa gak pakai saja Barikpapan Sebagai ibu kota Kenapa Karena di Barikpapan itu Bu Tanah Pertamina itu Ribuan hektare Nah inilah seorang Ahok lagi ya Dia bilang ibu kalau pilih Pemimpin Presiden Harus yang bisa kerja Pertanyaan saya Ganjar bisa kerja apa Loh orang dia ngaku kok cuman bisa Apa ya Bukan cuman bisa ya Maksudnya fakta yang ada di lapangan Itu Jawa Tengah Jawa Tengah Masih menjadi salah satu provinsi termiskin Jadi apa yang bisa dibanggakan Bagaimana kasus HAM Wadas Ya Yang pernah disebut oleh Rocky Gerung Dan bisa dibaca juga Di berita-berita Mana Hock Kerjanya Ganjar Ya Ganjar tuh gak ada apa-apanya Dibanding Jokowi Jadi kalau lu bilang Jokowi gak bisa kerja Lu ngaco banget lah Ya Lu bangga-banggain Ganjar Yang cuman ngurus Jawa Tengah Itu gak beres-beres Sampai sekarang Masih jadi provinsi termiskin Jokowi itu ya Dua periode Lu bisa lihat Kelebihannya apa Lu jangan sembarang ngomong Hock Ya Lu bikin mahal lu Hock gitu ya Aduh Gak ngerti gue nih Sama orang Ahok Terus dia bilang soal IKN Ya IKN itu sudah produk undang-undang Yang waktu itu sudah dibahas di DPR Sekarang lu ngomong Sekadang kan lu jagoan bilang ya Bung Karno maunya Kalimantan apa Jadi Tengah Bukannya Timur Lah itu sudah diputuskan oleh DPR Dan sudah dijadikan undang-undang Jangan soal pinter lah Ngomong tanah Pertamina Banyak di Kalimantan Tengah Ya kan lu banyak juga punya negara Bukan punya lu Hock Lu cuman komisaris Itu pun Pak Jokowi Yang bikin lu jadi komisaris Jangan lupa kulit lu kacangnya ya Oke lanjut Ribuan hektare Tinggal kita kasih gratis Ibu tau gak Waktu Solo bangun masjid Sumbangan dari Emirat Dari Abu Dhabi Ibu tau gak Sumbangan berapa triliun bangun masjid Di tengah kota Tanahnya punya siapa Kalau tanahnya 2 triliun Punya bangunan Habis beli tanah Kalau tanah itu Katakanlah 50 juta 80 juta di tengah kota Kalau 1 hektare itu mau berapa 100 miliar udah habis Ya kan 1 hektare 10 ribu meter Kalau 80 juta itu berarti 800 miliar Untuk beli tanah kan Lagipun mau cek tanah gitu gede Di tengah kota Siapa yang punya Kalau hektaran tanah Siapa yang punya Yang punya Pertamina Saya suruh tanda tangan Kasih gratis bangun Pertamina punya negara Nah sekarang sama kan Kenapa gak mau balik papan Kalau mau Misalnya Ini dia membangang-bangangkan dirinya Sebagai komisaris Pertamina Itu tanah negara Ya Itu pun bukan inisiatif lu Pasti ada inisiatif orang lain Nah lu cuman tanda tangan Itu pun bukan tanah lu Tanah negara Jadi kalau negara memberikan itu Fasilis itu Ke Solo Untuk dibangun masjid Bukan prestasi lu Lu cuman prestasinya Tanda tangan coy Lu jangan bangga-banggain dah Aduh capek nih Ngomong sama nih Orang satu nih Lanjut ini yang terakhir nih Oh enggak Saya pikir gini lah Ibu Ibu udah 82 tahun Ibu percaya Tuhan Ibu doa baik-baik Baca firman Tuhan baik-baik Keputusan ini Mudah-mudahan Ibu panjang umur Seperti kakek nenek saya Nenek saya 98 tahun Saya hanya mau ingatkan Ibu putuskan Peri 02 pun Kau terpilih Kan Tuhan yang kasih kekuasaan Kepada siapapun Kalau itu terpilih Tidak sesuai harapan ibu Ibu bawa sampai mati penyesalan Silahkan ibu bawa sampai mati penyesalan Dan saya tidak mau bawa mati Untuk penyesalan Sudah jelas ya Saya gunakan rasio saya Untuk memilih Sama saya bilang sama adik saya Silahkan adik saya mau Ini jahatnya Ahok lagi Dia ngomong firman Tuhan Firman Tuhan Dan dia juga ngomong Kalau Dia ambil contoh Kalau 02 berkuasa itu kan Kehendak Tuhan Anda dengerin lagi deh Ya kalau sudah kehendak Tuhan Ya Kalau tidak sesuai dengan harapan ibu itu Dia bilang Biar dibawa mati Eh Jangan-jangan Ahok yang mati dulu loh Daripada si Oma yang umur 82 Dan juga gak pantas ngomong begitu Gitu ya Lagian kalau dia yakin Kalau 02 menang karena kendak Tuhan Ya Kenapa harus diributin Nanti dibawa penyesalan sampai mati Gak nyambung Ahok loh Aduh benar-benar deh Saya kecewa gini Banget-banget Sama yang namanya Ahok ini gitu ya Benar-benar Sorry Kacang lupa kulit Oke deh Nah disini ya Kita lihat ya Ada cuitan dari Hashim Muhammad Kan Ahok diturunkan nih Seperti apa gitu ya Jenderal perang sekarang Aduh Saya ketawang Lihatnya Maka yang saya gak heran Kalau Ahok itu kena kasus penistan agama Karena Bacotnya gitu ya Ya Kebablasan terus Kayak begini gitu Ya Kita lihat nih ya Hashim Muhammad bilang apa Ahok mendukung 03 Tak berarti bisa menarik dukungan Ahoker Dari 02 Maksudnya gini Ahoker itu juga banyak yang dukung 02 Jangan mentang-mentang Lu pikir Ahok maju Ahoker Ahoker yang sekarang dukung 02 Pindah ke 03 Enggak Malah benci sama namanya Ahok ini Udah banyak deklarasi yang bilang Saya Ahoker Ya Yang dulu maksudnya yang dukung Ahok Tapi saya gak setuju sama Ahok Saya tetap dukung 02 Ya Malah menyayangkan Ahok caranya begini Oke Jadi Ahoker yang dulu dukung Ahok Maksudnya Yang sekarang-sekarang dukung 02 Gak bakal pindah ke 03 Meskipun lu turunin Ahok Gitu maksudnya Kemudian Kita bisa cek PSI itu kurang Ahoker gimana Iya PSU yang mati-matian dulu dukung Ahok Ya kan Ahok tak akan bisa cabut kader PSI dari 02 Nah iyalah Lu bisa itu yakinin yang namanya Misalnya siapa Grace Natali Ahoker kan PDIP turunin Ahok Bisa yakinkan Grace Natali pilih 03 Pret Gak mungkin Bener hasil Muhammad ini ya Jangankan dari 02 Ahoker juga kan ada yang Di Nasdem kan Ya Yang dukung 01 Ya akan tetap dukung Anies Baswedan Gak mungkin pindah ke Ganjar Gara-gara Ahok turun Astaga Pakai otak coy Ahoker tak akan selalu mengikuti pilihan Ahok Kecuali yang maju Ahok sendiri Maksudnya begini Kalau Ahok sekarang yang dicapreskan Gitu ya Nah mungkin Ahoker-Ahoker itu Milih lagi Ahok Jadi presiden Ya Tapi ini kan cuman Apa ya Tukang kampanye gitu ya Gak akan pindah Ahok Ya Jadi saya ketawa aja Di last minute Ahok diturunkan Untuk merebut simpati Enggak Malah dengan bocornya ini ya Ini dia bikin malu PDIP Menurut saya Maka dari itu ya Jangan heran ini bagus nih ya Kalau nanti di Pilpres 2024 Banteng akan Banteng akan lunglay seperti ini Yang harus dipapah Gitu ya Astaga Ya Ini dia nih Bantengnya Lemes gitu ya Oke deh itu aja Itu saja dari saya ya Semoga ini mencerdaskan Dan mencerahkan Anda semua Silahkan share video saya ini Kepada teman-teman Sahabat atau kerabat Supaya mereka tambah cerdas Dan tercerahkan Seperti biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih